Seperti biasa, kita timpa aja dengan yee, 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 dan yee. Kalau begitu langsung aja let's go Thalia dan juga Om Wawa. Yes, ini dia game yang pertama kita off-down kembali, back to the game. Setelah tadi nampaknya sudah terfix, terbenari dari segi syunnya, dan kali ini di arah midline kita melihat bagaimana Salman benar-benar dicicil oleh seorang godifa, di zoning, tapi sudah ada freeze juga yang langsung membantu pergerakan dari Salman. Kabuki dipulangin juga ke daerah dari jungle mereka masing-masing. Dan Salman nih, akan seperti apa? Bakal diincir atau enggak nih Pak Pulung? Untuk Salman sendiri ya, adalah salah satu tank yang biasanya dibilang untuk make a play terus-terusan loh. Tapi untuk estet seperti ini, kita lihat aja bagaimana ketepatan dia untuk bisa selalu memberikan healing-healingan terhadap rekannya apabila mendapatkan tekanan. Dan sekarang Godiva hanya melihat dari kejauhan. Kabuki hanya juga menyamperin, tidak mau terlalu masuk jauh lebih dalam lagi. Dan sekarang, what? Hei! Hei! Keiran datang-datang dengan satu flame shot dia. Purple buff milik kick pump pun diambil Talia. Tercuri sudah satu purple buff di menit-menit awal. Ini merupakan kerugian yang besar dan bahkan lihat kramernya aja langsung dikomet objektif gaming banget yang dipertontonkan oleh Aura Fire terhadap kita semua. Di mana kali ini mereka mencoba untuk mendapatkan semua jungle sebisa mungkin dan bahkan dari Godiva-nya. Dia walaupun dengan HP yang bisa dibilang gak penuh dan setengah HP aja dia masih berani untuk melakukan clearing ke arah wave minion-nya. Dan hai! Hei! Hei! teman-teman C. Kenapa tuh? Cepat pulung. Kenapa tuh? Gede-gedek, gede-gedek, gede-gedek disitu. Oke. Dan sekarang udah ada pancing-pancingan yang terjadi di area turtle-nya. Terlihat udah ada satu lagi. Tapi ternyata untuk turtle-nya malah berhasil langsung dihadapkan juga oleh Benendita. Berarti dua jungler-nya tidak akan mendapatkan langsung karena turtle-nya. Pertama dan persplot-nya pun akan menjadi milik dari Aura Fire. Dimana glue-nya menjadi korban. Esther-nya tertinggal. Sedikit lagi SP-nya tersisa. Godiva terus maju ke bagian depan dan juga memberikan di terakhirnya. Dan Karina kali ini menjadi sang finisher. Begitu aja Talia. Ya sih. Inilah seperti yang kita bilang. Karina bener-bener dikasih menjadi finisher dan bakal freeze-nya. Langsung dikejar oleh Pak Kamai dari Aura Fire dan otomatis gak bisa kemana-mana langsung ditumbangkan aja dengan ada satu buah void blast. Dan ini yang membuat keuntungan bagi facehuggernya. Dimana dia sudah merapatkan 1-0-1. Lebih unggul dari secara goal dan satu level di atas seorang freeze. Sedangkan Kabuki di arah bottom lane. Dia walaupun tahu kalau Pak Kito bisa menjadi stoppernya. Tapi berani banget karena selalu ditemenin keberadaannya oleh facehuggernya. Selalu rotasi ke arah bawah dari facehuggernya sendiri Pak Pulung. Yap. Sementara itu feather attack juga udah langsung dikeluarkan. Begitu aja facehuggernya masih bisa selamat. Kenapa? Karena masih ada pala bantuan yang langsung dikeluarkan juga oleh Godiva atau Benedetta-nya. Begitu indahnya. Sekarang kerjasama yang mereka lakukan berdua. Way of Dragon lalu dan Benedetta-nya juga langsung menghilang dengan sangat cepat Salman-nya. Dalam 3 menit 40 detik 2 player ataupun 2 kali dead berhasil didapatkan oleh Salman. Salman-nya benar-benar di-lock seperti apa yang tadi kita sudah bilang sebelum game ingin dimulai. karena Salman ini bakal merepotkan dan dia merupakan kunci bagi Geek Fam dan otomatis Aura Fire sudah aware akan hal ini. Jadi bakal langsung benar-benar di-lock aja sedangkan di sisi pattern lane mencoba untuk langsung di-press. 3 lawan 1 dari seorang Kabuki akan kalian mencoba untuk di-sandwich dengan Renvi. Enggak. Lebih memilih untuk melakukan rotasi ke arah mid lane dan bertemu dengan seorang hike. Hikenya masih mencoba untuk melumpulkan Pudi-Pudi goal terlebih dahulu. Leveling terlebih dahulu. Apalagi sekarang dia sudah level 7 40. Yup. Itu dia sementara Godiva coba kita lihat langsung maju ke bagian depan ada point crystal yang langsung dikeluarkan begitu aja. Hai. Mundur lagi ke bagian belakang Glunya masih bersemila merumputan dari minimap yang kita lihat. Tartalnya udah mulai dicolek-colek waduh speaker apa tuh langsung dikeluarkan dan sekarang kita lihat Tartalnya Glunya udah mulai hadir Tartalnya berhasil diambil oleh Kalina bisakah dia selamat dari kejaran Glunya karena sekarang Estasnya juga udah mendeberikan hilingan-hilingan terhadap perekankan yang ada di area sekitar Reload Manipulation langsung ditinggalkan begitu aja Yvnya langsung juga bagian depan dimana Estasnya pun Kalina langsung menjadi korban selanjutnya karena sekarang pertempuran yang kembali terus-terusan terjadi sebagai tengah Popeusnya melompat dengan jauh lebih indah lagi ada satu player yang sebenarnya dirapatkan dan Pakito adalah korban terakhirnya sehingga ada beberapa player yang milikin oleh Kingfam pun masih bisa selamat Thalia masih bisa selamat dari Adam juga tapi kali ini nampaknya dari Geira mencoba untuk memaksakan aja mencoba untuk mencicil ke arah seorang Adamnya dan di menit yang kelima kali ini dengan perbedaan point pick-off yang cukup jauh 7 berbanding 2 otomatis Aura Fire meliding 3.000 dari segi networknya dan perbedaan 3.000 ini sudah 1 atau 2 item membuat dari Salmon dan juga Freeze-nya harus lebih berhati-hati lagi apalagi di depannya itu ada Godiva yang siap-siaga kapanpun bisa menculik dengan adanya satu buah The Way of the Dragon dan Godiva sudah mulai mencoba menginvente jungle milik Kingfam Papulo ini Vsager sudah di bagian tengah point blastnya terus-terusan dikeluarkan ada point kristalnya juga yang memberikan efek slow Freeze ini adalah salah satu comfort hero juga yang dimiliki oleh Freeze yang kita kenal dari dulu belum lagi flameshot dari Freeze juga akan sangat berbahaya ada Keira sekarang balik lagi ke dalam lainnya Karina masih melakukan farmingan Vsager kembali ke bagian tengah dimana ada Chow yang sudah menantinya di dalam kerumputan 6 menit nih Om Wawak Geek Farm Salman-nya belum menemukan posisi yang baik nih Om dan ini pas banget sebenarnya untuk Aura mereka bisa memberikan pressure dan jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di snack video teman-teman dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin and special dan balik lagi untuk Aura-nya sendiri ya mereka memanfaatkan banget dengan adanya high disini yang bisa meneror pemain dari Geek Farm karena kalau high-nya tiba-tiba muncul burst damage-nya akan sakit banget sertai than money. tuh ya dan benar aja parca walaupun arahnya belum terlalu indah tapi untuk kali ini parca sudah gak bisa melakukan hal apapun karena parca langsung berhasil diteyer Dan begitu aja. Ada Icekin Won. Kain untuk Chou-nya pun masih bisa ngambil daerah tersebut. Dimana sekarang Benedetta. Dan juga udah ada satu rekannya lagi tapi Karina-nya. Terus-terusan memberikan Shadow of Soul-nya. Dance of Blade-nya. Dance of Dead-nya. Terus-terusan memberikan damage yang sangat mematikan. Dimana Eve seorang diri di bagian tengah. Dia 1v1 bersama Pak Kito. Tapi sekarang di bagian bawah. Tidak ada perlawanan dari Aulus-nya. Hanya menerima pedang yang dikeluarkan oleh Karina. Tapi di tempat yang berbeda yang udah sebutkan pun duluan. Udah ada Eve yang menjadi korbannya. Eve menjadi korban. Tapi dua objektif langsung. Di arah bottom lane bisa dirontokkan oleh Aura Fire. Dan bahkan kali ini Godiva mengincar karena seorang Freeze. Menunggu untuk terkonek dari dua breakernya. Tapi untungnya masih ada wings by wings. Parsianya masih bisa mundur ke arah belakang kembali. Tapi kita tadi melihat momentum di arah bottom lane. Dimana Aura Fire ini nampaknya kayak kompak banget. Dia tahu kalau udah gak bisa dikejar lagi. Sedangkan Kabuki langsung datang. Benar-benar motong cutting dan mendapatkan satu lagi poin pick off ke arah G-Fam. Dan itu terjadi secara terus menerus. Apalagi ketika Turtle keluar. Kita melihat Aura Fire. Mereka langsung berkumpul lima untuk mendapatkan Turtle tersebut. Tidak ingin terlalu berkumpul. Tidak ingin terlalu berkumpul. Tidak ingin terlalu berkumpul. Memaksakan tidak mengisar Turtle kill. Mereka lebih memilih untuk set up kembali Pak Bolo. Yep. Ini coba lihat. Masih ada glue yang berhasil untuk menaiki langsung ke atas kepala dari Karina. Tapi glunya kembali lagi masuk. Dan berhasil untuk berada di dalam teman-temannya. Ini agak sulit sih. Masalahnya dari Damage sudah dipastikan. Dengan network perbedaan sekitar 6.000 ataupun 5.000. Akan ada perbedaan yang cukup jauh. Apalagi Karina kita tahu. Dia adalah satu Ashashin yang dimana sekalinya masuk. Dengan item seperti ini Om Wawa. Coba dijelaskan Om Wawa. Ini akan mengerikan atau tidak? Item tank yang dipakai oleh Karina. Defense. Karena dia mengandalkan pasifnya. Mengandalkan dengan adanya Shadow Tombow. Dan itulah yang terjadi. Tadi kita melihat bagaimana pede banget untuk Haim menerjang ke bagian tengah. Karena dia punya anti-quiras. Dia sudah punya radian armor. Dia juga bakal nge-build up ke arah item defense yang lain. Dan ini membuat dari Ki-Fam bakal bingung. Dia mau targetkan ke arah siapa? Itu True Damage-nya masih bakal sakit. Belum lagi. Si Kabuki bakal datang juga dengan adanya Alec to Final Blow, Pak Bulu. Yap. Akankah Thunder Bell nanti akan digunakan Om? Karena ada satu True Damage di dalam item tersebut. Ada FX Low di dalam item tersebut. Ini seperti kita melihat lagi bagaimana dulu Brody yang selalu menggunakan item defense juga. Dan sekarang berhasil dengan wave dragon-nya Pak Kito ditendang punggungnya. Agak sedikit geser tulangnya. Dan langsung aja terjadi lagi pertempuran di bagian tengah di mana Aulus yang sekarang udah mulai memberikan efek perlawanan. Ada Estos di belakangnya. Terus memberikan healing-an. Namun untuk player dari Aura Fire tidak memberikan sedikit pun rasa apun. Dan satu lagi player langsung menghilang yaitu Glu. Wow, wow, wow Talia. Glu-nya berhasil untuk dihilangkan dan bahkan Blazing of Moon Godless-nya aja. Hanya bisa untuk mempertahankan nyawa atau diri dari seorang Freeze dan juga Hunt. Sementara di sisi lain Aura Fire. Langsung dia berobjektif bergaming sekali. Mencoba untuk mengamankan dari sisi Lord-nya karena mereka tahu udah mungkin dikontes lagi oleh Geek Fam. Dengan ada perbedaan network yang jauh banget kali ini. Dan bahkan feather ice-rack yang lagi-lagi dilontarkan. Demon mengincar dari arah Godeva-nya karena Freeze. Tapi dia terkena slow yang bukan main. Datang dari seorang Geek Fam. Kami masih bisa untuk belakang sumpah. Karena belakang masih bisa selamat. Dan bahkan ditemani keberadaannya oleh Keira. Bisa menjadi atlet lompat indah sebentar lagi. Dia menunggu karena Pak Gito-nya. Dan Refin-nya sudah mulai langsung aja diincak-incak dengan ada satu buah Demon Default. Dan mencoba untuk diheal dari seorang Salman-nya. Tapi gak bisa. Godlike didapatkan oleh soal final blow. Bener-bener ngediven karena ada Alam dan Breeze. Dan mencoba untuk bertahan dengan ada satu buah Demon Default. Dan saya gak bisa double kill. Diawankan oleh BDD Tanya. Dan bahkan bersama dengan tumbangnya. Satu tar setelah di daerah Midland. Aulus bersisat sendirian Pak Pulung. Dengan mengaktifkan Brawl Mode tadi sepertinya di area Midland ya. Lima lawan lima. Yang kita hanya melihat bagaimana sebuah lampu ataupun percikan-percikan cahaya. Dimana lima hero masing-masing tim berkumpul dan mengeluarkan skill-nya. Memberikan efek yang begitu mengerikan. Dan sekarang Lord yang udah mulai hadir. Ada anding video langsung dikeluarkan. Tapi untuk beberapa play dari Aura Fire. Mereka langsung berfokus. Dan bisa mendapatkan kemenangan. Dan besar-nya udah langsung diambil Om Wawa. Satu nol Aura Fire. Wow oke. Kemenangan yang sangat-sangat cepat sekali untuk Aura Fire. Dan bahkan mereka closing-nya itu dengan...